What's up, beskull fans? Welcome back to Time Out! Time Out gang yang menagih, kok ada Time Out kan malam ini? Jadi, dimana gue ke bawah mimpi kan, kepikiran terus, nanti pas tidur, jangan gue bikin Time Out aja hari ini. Nanti kita reschedule untuk live chatnya, mungkin beberapa hari kedepan ini. Gue pengen banget sih, sebelum gue balik ke Amerika, hari Jumat itu, at least live chat gue udah kangen banget nih, interaksi dengan para subscribers gue dan juga para members gue, so hopefully we can do that ya. Dan di Time Out hari ini, gue tau banyak banget hal yang terjadi, berita banyak banget di NBA, di IBL. Tapi gue mah banget nih, kok gue gak bisa bahas semuanya, karena memang gue abis ini harus melakukan trash talk interview. Trash talk interview bersama pemain Run Speak Basketball, yang kemarin baru ya, game-winning shot, yaitu Agus Salim a.k.a. Kyang Lim. Gue pun juga freestyle, jujurnya gue gak banyak persiapan, tadi jujur karena siang juga gue itu ada meeting, ada meeting yang cukup penting. Itu gue tadi meetingnya sekitar 4 jam, jadi itu lumayan makin waktu juga, ini pun gue juga lumayan buru-buru untuk research-nya. Tapi gue pengen ngobrol-ngobrol sama kalian semua, so hopefully semuanya bisa lancar. Time Out hari ini lancar, lalu try stock juga lancar, didoain aja semua guys, agar channel ini pun juga bisa terus maju. Jadi, cara kalian kalau ingin support channel ini gampang banget guys, nonton secara full. Jangan di skip iklannya juga ya, jadi itu paling gampang tuh guys. Oke, waktu itu kita langsung masuk aja nih ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Lorencius Avellino. Dia bilang, Lakers itu lebih lucu daripada WarCop DKI sih. Tapi bener sih emang sih season ini banyak ngelawaknya lah ya, Lost Angels Lakers. Nanti pun kita akan bahas juga pertanyaan mereka hari ini. Tapi men, WarCop DKI, Rush in Peace untuk beberapa membersnya, Mas Dono dan juga Mas Kasino. Tapi itu adalah memang favorit gue juga sih. Man, those were the days though. Nonton WarCop DKI, ulang-ulang terus. Waduh, di Indusiar ya kayaknya waktu itu gue nontonnya. But once again, thank you so much to Lorencius Avellino for the comment. Dan ini adalah segmen baru yang kita lagi coba perkenalannya yaitu lawakan of the day. Dan hari ini ada lawakan, yaitu tweet account-nya Philadelphia 76ers. Yang sempet nge-post ataupun juga nge-tweet. 21 lebih besar daripada 15. Yaitu Joel Embiid lebih besar daripada Nicolo Yogis. Tapi akhirnya harus di-delete. Karena apa? Karena timnya kalah. Tiba-tiba Bones Highland jago banget hari ini. Gue maaf banget gue gak bahas juga tentang game ini. Game ini asik banget tapi... Ya, gue tadi gak sempet cari research-nya juga. Tapi yang pasti... Man, Bones Highland membunuhnya juga dalam game itu. Dan tentu saja Yoki juga pasing-pasingnya mantep banget. Sayangnya tweet tersebut. Tweet yang di-tweet sama si Sixers itu. Udah di-capture, di-screen capture sama... Sama akaunnya Denver Nuggets. Jadi di-share juga sama Denver Nuggets. Dan itu bagaimana gue tahu tentang tweet ini. Jadi itu adalah lawakan of the day. Yang ditujukan kepada Twitter account-nya Philadelphia 76ers. Oke, seperti itu. Kita langsung ngomongin lagi tentang... Karl Anthony Towns. Of course, semua orang ngomongin tentang 60 point performance-nya. Dia melawan San Antonio Spurs. Ini merupakan franchise record. Dan dia menjadi pemain big man pertama. Sejak Shaquille O'Neal di tahun 2000. Yang berhasil mencetak at least 60 point. Hari ini Timberwolves mengalahkan San Antonio. Dengan skor 149-139. Cat hari ini ya. Itu bener-bener ngasih lihat kita skills-nya dia sih. Gila, men. Pemain setinggi Cat itu smooth banget. 3 point-nya ya. Bisa step back. Bisa catch and shoot. Bisa dia juga bisa score off the dribble. Dia dribblenya hari ini banyak sih. Ngedrive-nedrive gitu sih. Jadi, men. Just insane sih menurut gue skill-nya big man. Sebesar ataupun juga setinggi. di Carroll Anthony Towns. Tadi di kuartal ketiga pun dia meledak ya. 32 point. Jadi, Cats game right now is just on another level menurut gue. Tapi tadi timnya juga baik sih. Chris Finch juga bilang go get that. 60 points bro. And. Jalen Noel. Dengan baik hati juga kasih bolanya ke dia. Terakhir dia bilang. Hey don't pass me the ball back man. Dan juga jangan oper ke siapa-siapa. Dan akhirnya. Setelah lewatin garis setengah lapangan itu. Terakhir dia langsung. Pull up. 3 point shot. For his 60 piece. Dan di game kali ini. Sebenernya Cats juga nyaris fall out loh. Nyaris fall out. Tapi untungnya dia masih bisa bertahan tadi di game ini. So, Cats. Once again. Dia adalah. Man. Probably one of the best big man. Kita kelayakan nih ngomongin Embiid. Jokic. Kita gak boleh lupa sih. 3 point contest winner nih. Jago juga nih. Sickle Anthony Towns. And of course. Yang paling menunjukkan juga hari ini. Patrick Beverly. Tiba-tiba. Offensinya gacor banget hari ini. Dia juga 20 point. Dan 8 asis. Sejak kapan dia bisa nyetak 20 point ini ya. Eh of course. D-Low juga menambahkan 19 point. Untuk Timberwolves. Yang menurut gue. Akan masuk ke play in tournament nantinya. Dan gue bingung adanya apa. Dengan Anthony Edwards ya. Tiba-tiba dia nyayu raya. Poinnya dikit mulu nih Anthony Edwards. Ya. T-Wolf sekarang ini agak susah sih. Tapi untuk naik ke posisi 6. Karena si Dallas sama Denver juga menang terus. He. Oke itu dari game pertama. Game diikutnya of course. Happy birthday to the greatest shooters of all time. Yaitu birthday boy Stephen Curry. Yang hadinya juga on fight dengan mencetak 47 point. Ternyata gue mengalahkan Washington Wizards. Dengan skor 126. Ternyata kembali. Eh 120. 122. Mohon maaf. Yang paling ngakak di ini. Tadi gue juga mau bikin ini. Jadi lawakan of the day. Karena tadi. KCP. Memohon. Steve Curry. Untuk menarik keluar si Steph Curry. Lalu juga akhirin tarik keluar si aneh. After that. KCP had a laugh. Menurut gue tuh lucu banget kejadiannya. Ternyata hari ini. It's all about. Selain birthday boy. The comeback. The return of. Draymond Green Draymond Green presencenya sih Emang berasa banget sih Untuk Golden State Warriors ya Dia tuh sama Kevin Looney sih Sebenernya hari ini set screen Untuk Steph Curry sih selalu screennya kena Selalu kena Steph langsung Kosong, langsung bebas Langsung bisa nembak 3 point Itu menurut gue memberikan impact Yang bagus banget juga untuk offense dan juga rhythmnya Si Steph Curry sih And of course handoffnya Draymond Green Dengan Steph Curry juga gak ada obatnya Ini connectionnya mereka just out of this world Tapi memang Di game ini pun gue juga selain seneng Lihat Draymond Green udah kembali lagi Dan juga udah complete the big three OG, OG big three-nya Warriors Was back since Gue gak tau ya, tapi udah seribu hari lebih Sejak mereka bertiga bermain bareng lagi Tapi gue seneng banget sih ngeliat mereka bertiga bareng lagi Tapi of course, lihat Steph Curry Apalagi tadi di bawah kedua Dia kayaknya bebas banget offense-nya Dribble-dribble, pull up Three-point shot Dribble-dribble, dia bisa nge-layup juga Attack the rim Gue udah lampauan lu gak ngeliat Steph Curry Kayaknya having so much fun Main basket kayak tadi itu Dia bener kayak kreatif aja sih Untuk create his own offense menurut gue Dan ini kayak kita ngingetin apa Steph Curry tahun 2016 kali Mainnya kayak gini ya Jadi hopefully Dia bisa carry this Sampai ke playoff Karena Warriors akan butuh Steph Curry yang agresif sih Dan juga kreatif seperti ini Untuk bisa at least jendom mereka lah Nantinya di NBA Playoff Yang tadi defense-nya Wizards sih Udah hopeless banget Untuk stop si Steph Curry And of course Masih ada Clay Thompson Yang tadi menggagalkan Steph Curry Untuk mendapatkan 50 poin Karena ditembak 3 poin sama dia Tapi gak masuk juga Clay Thompson 20 poin Jordan Poole 20 poin This is Jordan Poole Udah 7 game beruntun At least 20 poin Untuk Golden State Warriors Dan gue yakin Fansnya Dub Nation Sekarang ini Dub Nation pasti semua hype banget Melihat permainannya Warriors hari ini Memang kuncinya tuh Draymond ya Draymond itu gak usah dipertanyakan lagi lah Artinya apa dia Untuk sebuah tim Golden State Warriors ini Dia heart and soulnya Warriors sih Dia hari ini In his first game back 6 poin 7 ribuan 6 asis Dalam 20 menit Tapi impactnya dia Defensively sih menurut gue Defensively dan juga beberapa Hal yang lu gak bisa liat di box score sih Jadi defensively dia memang quarterbacknya juga sih Quarterbacknya untuk si Golden State Warriors Gak even defense Sebenernya offense juga dia quarterbacknya sih Jadi Seneng gak sih Ngeliat seberapa bagusnya Rotationnya Ball movementnya si Warriors juga Sejak si Draymond Green kembali Karena udah tinggal nunggu James Wiseman sih Kalo udah ada James Wiseman balik Lalu cocok Main di G League Sempet double-double ya Warriors legit sih Championship contender sih Agak ngeri sih Ngeliat Warriors ini ya Tapi kita liat aja Karena masih banyak tim-tim yang bagus lain Tapi Man Just happy sih Gue just happy sih Ngeliat Big 3 OG-nya Warriors Kembali lagi Oke Game yang seri juga hari ini adalah Milwaukee Bucks Mengalahkan Utah Jazz 117-111 Untungnya gue gak nge-jings mereka Setelah memilih mereka untuk prediksi Tapi Jazz penyakitnya biasa lah Gak ilang lah Fourth quarter collapse Kita udah beberapa Udah berapa kali Lihat season ini Mereka Tiba-tiba collapse Di fourth quarter Tapi Giannis and Drew In the fourth quarter Excellent sih Offensively and defensively Giannis tadi terakhir juga ada layup ya Yang N1 Itu juga cukup crucial Giannis selesai dengan 30 poin 15 rebound Tapi MVP-nya Kalau untuk gue adalah Drew Holiday Hei gila men Defensively He was incredible Incredible in this game Dan juga yang pastinya Tadi saat si Box itu collapse Box malah collapse itu di quarter ketiga tadi Box ketinggalan gue mikir Oh anjir Box kalah sih Tapi tiba-tiba Si Drew masih bisa Kep the box in this game Dia masukin beberapa kali Defensive stop juga beberapa kali And Drew selesai dengan 29 poin 7 asis Dan 5 steals Tapi menurut gue Unsung hero-nya Untuk Milwaukee Bucks adalah Jevon Carter Eh dia jago weh Gue gak tau kenapa Si Nets buang dia sih He's been a big pick up sih menurut gue Tadi dia ada 2 clutch free throws At the end And of course defense-nya dia Defensa dia menurut gue Lebih bagus pada defense-nya West Matthews Ataupun juga defense-nya Dante Di Vincenzo Yang udah pindah Menurut gue dia bisa menutup lubang Ditinggalkan sama Dante Di Vincenzo And Low key Or maybe high key He's been balling For the Milwaukee Bucks And dia Mungkin dia bisa Makan impact untuk Milwaukee Bucks Nantinya di NBA Playoff Oke It's time It's time You know what time it is Kalau kita udah menuangkan ini Kita udah menuangkan nih Mau habisin sekalian nih Dari Prediction Gang Terima kasih banyak loh Prediction Gang Ini hadiah ulang tahunnya Kita mau habisin Semunggu pulang ke Amerika Jadi yaudahlah Mumpung Lakers kalah mulu kan Mumpung Lakers kalah mulu Ada alasan jadinya kita Cheers guys For a better Apa ya Life Semoga semua Semakin sehat Semoga tetap sehat Semua-semua Cheers guys Wuh Lakers hari ini Kembali dibantai lagi Dan kembali Membuat sejarah yang salah Kenapa mereka Membuat sejarah yang salah Karena mereka mencetak Hanya 12 Poin aja In the first quarter Kemarin kebobolan Paling banyak Hari ini Memasukkan poin Paling dikit Dalam sejarah franchise Mereka Untuk first quarter So why not right Di season ini Apapun bisa terjadi Untuk Los Angeles Lakers Lakers hari ini Di bantai 114-103 Amat Toronto Raptors Tapi memang Seperti kita bahas tadi Di comment of the day Bahwa semua game Lakers tahun ini Kayak banyakan komedinya Mereka tuh kayaknya Baru bangun Kalau udah down 20 points Oh shit Kita dalam game ini bro Kita bermain game Kita bermain game bro Ya Seperti biasa Tadi sempet 19-2 dulu Kalau gak salah Skornya awal-awal Ketinggalan 20 points Langsung baru Mulai ngejar-ngejar Tapi biasa lah PHP Gak jadi menang Gak jadi menang Tetap kalah Di game kali ini Pemain Lakers tuh Udah kayak pemain Recursional League Recursional League tuh Kayak Pass offense Semangat banget Pass defense Baliknya jogging Kalau gak jalan kaki Gila Ampe Lebron tadi Banting-banting bola Gue udah gak tau Tadi marah-marah Sendiri lah Bagus Bagus Tenggir Wah Wayne Gabriel Gue kira akan jadi pahlawan Mungkin hari ini gak ada Dwight Howard Tapi ternyata gagal juga But Gary Trent Setelah slow start Tadi tiba-tiba Gacor 28 point Dan juga Pascal Selesai dengan 27 point Kita gak usah bahas banyak-banyak lah Udah males gue bahas Lakers Gue di komplain Katanya Bosen gue Roki Kerja aja roasting Lakers Mau lu Katanya Yaudah Kita hari ini Gitu aja roastingnya cukup Udah gak usah bahas lama-lama Tapi pasti Lakers Susah berharap aja Si pelikin sekalah Biar mereka gak kekejar Dan gak turun Ke posisi 10 Oke Sekarang berikutnya Kita udah selesai bahas NBA Kita pindah ke IBL Mabro Yesaya saudale Abis covid Malah jago man He was lit today Yesaya hari ini nyatak 23 point Buat bawa Indonesia Patriots Mengalakan Bima Perkasa Jogja 63 47 Jujur Gue shock Gue kaget banget Gue gak nyangka Yesaya setelah kena covid Biasanya kan Fisiknya agak turun ya Tapi tiba-tiba Dia malah percaya dirinya Wah Apa ya Bahasanya Meledak lah Percaya dirinya Dan gue suka banget Dia tuh Guys ini udah pengalaman dia juga ya Pengalaman dia bermain Satu tahun lalu Di Indonesia Patriots juga Jadi tahun ini tuh Dia lebih mature Gue waktu itu di PON Juga ada bahas bahwa Yesaya Permainannya sekarang udah lebih mature Udah gak kayak dulu Yang emosian Karena tuh dia bisa control himself Which I like a lot Karena menurut gue Dia bisa liat lebih pinter game-nya Di sobat cek Situasi pertandingannya juga So I'm very impressed With his decision making Walaupun jujur gue Hari ini gak nonton IBL Lama sekali Gue cuma tadi Liat highlights-nya Lu tau lah ya Highlights di video.com Kayak apa ya Highlights-nya lengkap-lengkap gitu Jadi gue coba bisa liat Dikit-dikit aja Tapi gue sukanya tuh Dia yakin Dia gak ada ragu-ragu Untuk nembak 3 point Dan dia hari ini 3 dari 5 3 point-nya Dan just his release His form Everything just looks so much better Sekarang ini sama gue Dan tadi kalo lu liat Dia beberapa kali Tangan kanannya Nge-drive Lalu floaternya dia Itu agak susah sih Tapi that's Yesaya Dia udah biasa banget Nembak kayak gitu Dan tuh gue udah liat Dari kelompok umur Terlalu masuk aja sih Kau nembak-nembak ajaib Kayak gitu sih Jadi Very happy About Yesaya today And of course Banyak orang yang bilang Dia overrated Dari tahun lalu Kalo liat di live chatnya Video.com Oh Yesaya overrated Yesaya overrated I guess Dia shutting down All the haters Right now Which I'm very happy of And of course Tadi kayaknya Indonesia haters Menurut gue juga Lebih pede Offense lebih bagus Lebih hype juga Dengan hadirnya Yesaya Sekarang ini Of course Ada Dede juga Hendrik Yongga Yang played really well Juga sih Hari ini juga Menurut gue Gue harapkan Yesaya Bisa konsisten Karena memang gue juga Punya ekspektasi Cukup tinggi untuk Yesaya Karena I've been following him Since high school Gue selalu bilang Dulu adalah Dia pemain terbaik Di SMA So gue Berharap banyak pada Yesaya Dia bisa konsisten Kedepannya sih I'm very happy Please celebrate Yesaya For this amazing game Tadi Dior Lohorn pun juga Dior Lohorn lagi suka ya Nulis-nulis yang menarik-menarik Di instastory-nya Gue bilang sih Dior Lohorn Is talking about facts On his instastory Gue gak usah Pas lebih panjang Dia ngomongin apa Hari ini Kalian bisa lihat aja Langsung di instastory-nya Dior Lohorn Tapi gue really Respect Dior For what he's saying Karena banyak Kenyataannya juga Apa yang dibilang And then of course Dame hari ini solid juga Dengan double-double 13 poin dan 17 rebound Dame ini makin kuat ya Rebound-nya Gue liat Beberapa game terakhir Dia rebound-nya Salu double-digit So I'm very happy Untuk progresnya Dame Semoga juga Mau udah Gue gak belum ngikutin Tapi semoga Mau udah juga Progresnya oke Tahun ini ya Gue bingung By the way Jordan Jackson And David Eickson Kemana ya Kok gak ada di pertanyaan tadi ya And berikutnya Gue cuma mau bahas dikit aja Tentang Dewa United Yang comeback Dari ketinggalan 23 poin Di kuatah ketiga Dan tiba-tiba Evos collapse Di kuatah keempat Dari kuatah keempat Tuh sempat beda 22 poin juga masih Tapi tiba-tiba David Segers Zavid Riesprawiro Kalib Ramadgemilang Itu on fire Gantian 3 poin Semua di kuatah keempat Tadi juga ada David Segers Yang melakukan And one juga Yeah man Gue gak ngerti sih Gimana caranya Si Evos itu bisa kalah Tiba-tiba Dari menang 22 poin Di kuatah keempat Which is That's a lot of points And kalah hari ini 22 poin Zavid Riesprawiro 16 poin David Segers 11 poin So Kasih tau gue guys Di comment section Kenapa tadi Evos bisa kalah sih Apakah di full court press Gue tadi gak Gue juga gak nonton game tersebut Tapi kayaknya sih Tadi tiba-tiba Coach Bedu Menerapkan full court press Yang mungkin bisa membuat Evos tadi juga Sedikit kewalahan Karena mereka juga gak punya Ball handler Yang oke banget sih Mungkin Cio sama Itu yang enak sih Tapi selain itu Gue bingung siapa lagi Yang bisa bawa bola disitu Oke Karena berikutnya kita ngomongin Prediksi Kita udah selesai Bahas recap game hari ini Prediksi kemarin Seperti gue bilang Cair Yaitu untuk Bucks minus 1 Tolong Yuta Jazz Besok Cuma ada 4 pertandingan sih Ingat gue Gue ngambil yang paling obvious Dan ini biasanya Kalau paling obvious Gue ambil Itu biasanya Malah petaka ya Gue ngambil Phoenix Suns minus 5.5 Besok lawan New Orleans Pelicans Besok gak ada Brandon Ingram masih Lalu gue agak susah Walaupun mungkin Si Jay besok akan main Si Jay kayaknya udah selesai Covid-nya Tapi semoga gak ada yang aneh-aneh sih Karena gue lihat sih So far Si Devin Booker Lalu juga Michael Bridges Dian 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 Dia still very dominating banget sih Jadi kalau besok kalah Gue agak kaget sih Kalau besok dia kalah Sama si New Orleans Pelicans sih Jadi gue harapkan Besok Phoenix Suns Akan menang Dan juga bisa cover So good luck everybody Kita sekarang masuk ke top styles Jeremy Grant Hari ini pake sepatu yang cukup menarik Yaitu T-Mac 3 Gue belum pernah liat sepatu ini Jujur aja gue gak tau kenapa Tapi keren sih menurut gue Dan warnanya juga kombinasinya Oke banget ini Dan berikutnya Tanaxi sekarang langganan Woy di League Fit Gila masuk mulu Dia pake puffer jacket panjang Kemarinnya Jeremy di lapangan Gak apa-apa guys Yang penting di League Fit Masuk terus Itu motivasi untuk Tanaxi mungkin ya Oke berikutnya Kita pindah ke top place Top place hari ini Pertama ada Yonis nih With a clutch and one Untuk bawa Bucks menang Atas Utah Jazz Lalu berikutnya ada Nikola Jogic nih Ditabrak ambit Tapi masih masuk Nembaknya Lalu ini berikutnya Ada Jogic juga Asis ke Jeff Gini asik banget sih Asisnya dia sih ya And terakhir of course Kelvin Senjaya Ngedang hari ini Melawan Bima Perkasa Jogja And player of the day Of course None other than Carl Anthony Towns Yang mencetak 60 poin 17 rebound Dia join Shaq And Will Chamberlain Sebagai big man Yang pernah mencetak At least 60 poin Dan juga 15 rebound And that is why He is our player of the day Timeout gang Sampai sini aja Timeoutnya Thank you so much guys Yang sudah nonton Sampai di titik ini Really appreciate everybody Yang selalu mencetak Menyempatkan diri Untuk menonton timeout Setiap harinya Karena gue tau Kalian bisa dapet berita basket Dimana aja Tapi kalian tetap memilih Untuk mendengarkan gue Tiap hari baco Tentang basket So really appreciate that Guys jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Later Peace out Outro